Nah pemirsa di kota Rasulullah, Madinah Al-Munawaroh, ada rekan kami reporter TV One Andromeda Merkuri yang akan menggabarkan langsung. Assalamualaikum Andro, selamat malam waktu Jakarta. Seperti apa situasi di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fatimah Albar, situasi di Madinah Arab Saudi untuk jemaah calon haji reguler dari Indonesia. Semuanya sudah menuju ke Mekah. Hanya ada calon jemaah haji khusus yang masih berada di Madinah. Oleh karena itu mungkin secara situasi berbeda sekali dengan 2-3 hari sebelumnya di Nabawi. Persis di pelataranya biasanya kalau sudah pukul 18 waktu Arab Saudi, semuanya penuh. Tapi hari ini relatif lengang karena jemaah calon haji asal Indonesia sudah bertolak ke Mekah dengan menggunakan bus pagi tadi. Untuk saya sendiri, karena join di haji khusus, insya Allah akan berangkat ke Mekah pada selasa malam menggunakan kereta cepat Al-Haramain Express. Kami ajakkan untuk berbincang, karena dari tadi saya melihat sekarang ke kiri cukup susah mencari jemaah calon haji Indonesia yang ada di Madinah. Sebagian ada, tapi mereka berasal dari Biro Travel Haji khusus. Sudah bersama dengan saya, Bapak. Assalamualaikum. Pak, salam. Boleh mendekat ke saya, Bapak. Dengan Bapak siapa, Pak? Chandra, Mas. Baik, Bapak Chandra dengan Ibu. Ibu siapa, Bu? Baik, Pak Chandra sudah tiba di Madinah. Sejak kapan, Bapak Chandra? Kemarin sore. Kemarin sore, Pak. Ini haji usus berarti, Pak, ya? Untuk estimasi berapa hari, Pak, di Madinah dan juga Mekah? Di sini kita 8 hari. Nanti tanggal 8.30. Baru rencana kembali ke Mekah. Oke, kalau untuk ke Mekah, kapan, Pak, berangkatnya, Pak? Hari selasa. Tanggal 8. 10.10 Juni. Oke, tanggal 10 Juni mendatang. Melihat kondisi dan juga cuaca yang cukup ekstrim, Pak. Baik itu di Madinah dan juga Mekah. Bahkan hari ini tercatat sore ini, Pak. Sekitar 44 derajat Celcius. Bagaimana persiapan secara stamina, fisik? Bapak Chandra dan juga Ibu. Ya, alhamdulillah sih. Kita dari awal juga sudah dikasih tahu sama pihak travel. Kalau kondisi nanti sekitar di sini tuh mungkin agak ekstrim. Jadi, ada latihan sedikit lah. Jadi, setiap hari harus jalan kaki. Katanya minimah setengah jam. Jadi, buat biar suaca di sini gak terlalu apa ya. Kita bisa adaptasi lah teman coca di sini. Alhamdulillah saat ini kondisinya? Bagaimana kondisi fisik, kesehatan, Pak? Alhamdulillah mudah-mudahan terus seperti ini, Pak. Alhamdulillah. Karena kami tadi sempat berbincang dengan sejumlah jemaah yang menyatakan ada yang sudah batuk, radang, flu, bahkan bagian kakinya sudah ada yang mungkin luka-luka ya, Pak ya. Kalau dari Bapak? Kalau saya sih mungkin batuk kali ya, kalau ya wajar kan dari kita di Indonesia sukunya kayak gimana sampai sini. Tapi Alhamdulillah sih cuma itu wajar dan sedikit aja kok, Pak. Alhamdulillah. Kita doakan sehat, Pak. Pak, salam buat keluarga. Bapak asal dari mana, Pak? Saya asal dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Berdua di rumah. Dikian anak-anak. Ya, mudah-mudahan. Amin, amin. Ada pesan mungkin buat keluarga, buat anak-anak. Sepertinya terharu nih mingkalinan anak-anak nih, Pak. Iya lah, Pak. Ya, pesannya baik-baik aja di rumah, Pak. Apa-apa, apa-apa, Pak. Oke. Buat anak-anak, Pak? Sambil disapo mungkin, Pak. Sudah tidur kali, Pak. Sudah tidur. Baik, terima kasih Pak Cahar dan juga Ibu. Sehat selalu. Kami doakan dari Madinah ke Mekah nanti semuanya lancar. Ibadahnya khusus. Mabrur, Pak ya. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Cahar dan juga Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepertilah Fatimah Albar kondisi di Madinah Arab Saudi memang mengingat kondisi cukup terik sekali cuacanya. Fluktuatif. Kadang di pagi bisa 3-8, kemudian siang 4-6, dan sore 44 derajat celcius. Oleh karena itu, dari setiap Biro Travel, mereka juga menyediakan petugas medis yang memeriksa kesehatan kondisi jemaah secara rutin untuk memastikan bahwa mereka bisa mengikuti tahapan demi tahapan ibadah haji. Sebagian besar kalau yang Biro Travel haji khusus, mereka akan mengambil ibadah haji tamatu, yakni mereka akan menunaikan umroh terlebih dahulu. Di istibanya di Mekah, mereka langsung tawaf, sa'i, dan juga tahalu. Doakan kami dalam kondisi sehat terus, Fatimah di Madinah, sehingga bisa mengabarkan perkembangan setiap rangkaian ibadah haji yang kami lalu. Saya kembalikan ke Fatimah di Jakarta. Terima kasih, Android Informasi. Tentunya juga kita akan mendoakan agar sehat selalu dan selamat kembali bertugas. Amin.